Kemudian pertanyaan kedua, bolehkah menjama' sholat karena sebab kemacetan? Nah ini perlu diluruskan bahwa sholat jama' itu punya sebab yang... Jadi sholat jama' itu bukan default. Defaultnya sholat itu adalah, default itu hukum asli. Hukum dasarnya. Hukum, tahu kan default itu? Aturan default itu emang aturannya. Bahwa sholat lima waktu itu zuhur ya waktu zuhur, asar ya waktu asar, isa ya isa, maghrib ya maghrib, subuh ya subuh. Tapi ada di mana kemudian ulama, absyariat memberikan keringanan bahwa lima waktu itu bisa dijama' Cuman jama'nya juga ada aturan. Zohor sama asar, ini pasangannya maghrib sama isa. Subuh gak ada pasangannya. Maka subuh gak bisa dijama' ke zohor. Atau subuh di majun ke isa gak ada. Yang ada pasangannya cuma zohor, asar, maghrib, isa. Nah apa kemudian di mana kapan orang boleh menjama' sholat? Ada aturannya. Yang disebutkan oleh ulama setidaknya ada empat keadaan di mana orang boleh jama' sholat. Ini harus diperhatikan. Para jama' yang sedang nonton, sedang menyimak, sebaiknya ditulis. Empat hal yang membolehkan orang jama' Pertama, safar. Orang kalau safar sudah boleh jama' sholat. Ketika dia keluar dari kampungnya, di jalanan dia sudah status musafir, dia boleh jama' sholat. Pertama. Kedua, orang boleh jama' sholat itu karena sebab haji. Orang yang hukum di Padang Arofa, walaupun dia kampungnya kampung Arofa. Kampungnya itu dimina rumahnya di situ. Tetapi karena statusnya mu'tamir, statusnya haji, dia sudah labaykullohumma hajjan wa umrotan. Dia boleh jama' ketika di Padang Arofa. Kan begitu. Jama' zuhur asar, nanti di muzdalifah jama' maghrib isyam. Orang boleh jama' juga yang ketiga disebutkan dalam hadis karena sebab hujan. Yang keempat, orang boleh jama' karena sebab sakit. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Dari keempat hal ini, macet masuk yang mana? Shafar bukan. Bukan. Ya, orang kerja di Kuningan. Rumahnya di mana? Rumahnya Lenteng Agung. Kuningan Lenteng Agung itu cuma 10-11 km. Kan kalau Shafar itu kan 89 km. Nggak disebut Shafar. Oh, mungkin haji. Haji apa lagi? Haji kudu ke Mekah, bos. Jadi, Shafar bukan. Haji bukan. Oh, hujan, hujan. Nah, hujan itu syaratnya, kata Imam Syafi'i, orang boleh jama' sholat gara-gara hujan. Kalau hujan itu membuat wahal. Wahal apa wahal? Wahal itu lumpur yang orang kalau nginjak itu nggak bisa jalan lagi. Nah, itu orang boleh sholat di rumah, jama' aja lah. Jama' di rumah. Syaratnya juga harus jama' takdim. Sekarang hujan kita pakai sepantu. Ada payung kantornya di lantai 12. Musholahnya di bawah lantai 1. Kan nggak perlu keluar. Hujan segede apapun juga dia tetap bisa dapat ke musholah. Sakit, Ustaz. Sakit nggak. Orang macet nggak sakit. Jadi, Shafar bukan. Haji bukan. Apa namanya. Hujan juga bukan. Sakit juga bukan. Jadi, orang nggak boleh jama' sholat gara-gara macet. Oh, tapi mungkin bisa, Ustaz. Itu jama' sholat gara-gara darurat. Nah, orang beralasan. Memang kalau kita buka banyak kitab ulama, ternyata memang ada setidaknya beberapa ulama yang menyebut salah satu orang boleh jama' sholat itu karena sebab darurat. Tapi juga harus ingat, bos. Darurat itu syaratnya dua. Pertama, keadaannya memaksa. Kedua, waktunya insidentil. Pertama, memaksa. Kedua, insidentil. Memaksa itu maksudnya motor. Keadaannya itu tidak bisa kita keluar kecuali harus ke situ. Contoh apa? Contohnya, Contoh nih, dokter. Azan maghrib datang, dia mau ke masjid. Eh, tiba-tiba ditelepon. Dok, masuk UGD. Ada pasien baru masuk. Urgen. Harus ditangani. Kata dokter, ntar ya gue sholat dulu. Nggak bisa dok, ini urgen. Itu kan lo nggak punya pilihan lagi. Dia nggak punya pilihan kemana-mana. Yang harus dilakukan adalah menangani pasien yang sedang urgen darurat itu. Itu namanya memaksa. Dan kejadiannya insidentil. Nggak diduga-duga. Jadi nggak bisa. Ini biasanya kalau habis maghrib ada pasien datang. Itu namanya udah terduga. Pasien urgen itu kan tidak terduga. Jum dua datang. Orang lagi nonton bola, tiba-tiba datang. Itu kan nggak terduga tuh. Itu baru dikatakan daruran. Contoh lagi maling. Satpam. Lagi jaga nih. Lagi jaga dia. Apa namanya. Bis sholat asar. Sore-sore dia jaga. Jaga dia. Dia ternyata ada maling. Dikejar tuh maling. Itu kan maling kan datangnya tiba-tiba. Kan nggak ngetok-netok pintu dulu. Nggak assalamualaikum dulu. Tiba-tiba dia kejar. Hampir dia kejar capek. Hampir akhirnya sholat. Apa namanya. Sholat maghrib. Waktunya beres. Dia baru nangkap maling. Itu namanya insidentil. Orang kalau macet tuh nggak masuk dalam kategori darurat. Kenapa? Dia tidak memenuhi dua sifat darurat. Tidak memaksa. Dan juga tidak insidentil. Kenapa? Macet itu tidak membuat kita terpaksa harus diam di mobil. Karena kita bisa mensiasati untuk menunggu kapan harus berangkat. Nunggu maghrib dulu. Dan kejadian macet itu tidak insidentil. Macet itu rutinitas. Orang kalau orang Jakarta kalau ada jam 4, jam 5, udah tahu bakal macet pasti. Dan kejadiannya tuh pasti sudah bisa diprediksi. Maka nggak bisa dikatakan sebagai darurat. Apa ya ente mau jamah sholat tiap malam gitu? Ya syukur sih kalau dia jamah asar maghribnya tiap malam atau maghrib isa. Ada orang yang sholat subuh sampai maghrib dirapel malam dia. Itu kan lebih buruk lagi. Tapi kemacetan tidak bisa dijadikan alasan untuk menjamah-menjamah sholat. Dia bukan masuk dalam kategori syafar. Dia tidak masuk dalam kategori haji. Dia tidak masuk dalam kategori hujan. Dia juga tidak masuk dalam kategori sakit. Macet juga tidak masuk dalam kategori darurat. Dia tidak memaksa dan juga tidak insidentil. Kalau kita di motor kita bisa berhenti. Di mobil kita bisa menepi. Di busway, di kereta kita bisa turun. Apa yang kemudian memaksa? Tinggalkan kuat atau tidak imannya. Itu saja masalahnya. Itu pertanyaan yang kedua.